Terima kasih Anda masih bersama kami di I News Pagi. Pemirsa Unjuk Rasa mewarnai rapat pleno penghitungan suara tingkat provinsi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Tidak hanya di Lampung, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan juga diwarnai Unjuk Rasa. Masa meminta rekapitulasi dihentikan. Dalam aksi Unjuk Rasa ini masa mendesak agar KPU Provinsi Lampung menghentikan pleno rekapitulasi suara Pilkup Lampung. karena banyaknya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala ke daerah Provinsi Lampung 27 Juni lalu. Masa menduga terjadi kecurangan di beberapa daerah. Aksi Unjuk Rasa ratusan penemuni dikawal ratusan personil aparat kepolisian yang memamankan jalannya rapat pleno penghitungan suara. Sementara dalam rapat pleno penghitungan suara Pilkup Lampung, pasangan Jalon Gubernur dan Jalon Wakil Gubernur Lampung nomor urut 3, Arinal Junaidi dan Husununia ditetapkan peraih suara terbanyak. Tidak, tidak ada pengaruh. Penetapan rekapitulasinya sudah kita sekalian tadi sudah. Penetapan calonnya apa? Penetapan calonnya menunggu ini dulu. Menunggu sengketa di, kalau ada yang menunggu. Berapa hari? Tiga hari sekarang kalau kita tetapkan jam 12.45, jadi ketiga hari kemudian jam 12.45 batas terakhir. Sementara itu Unjuk Rasa juga terjadi di depan kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang. Ratusan penemuni meminta agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menghentikan proses rekapitulasi suara. Masa menduga ada indikasi pelanggaran konstitusi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Meski Unjuk Rasa terjadi di luar gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan tetap melaksanakan prosesi rekapitulasi hasil suara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi dan Palembang Muhammad Rizza Fahlevi, AINews melaporkan.